Oke Baruna, jadi di video kali ini aku bakalan up to date lagi tentang Poins Changer Okada Pasti kalian udah temen-temen kan? Jadi langsung aja kita ke intronya terlebih dahulu Betul-betul jangan lupa untuk di like dan subscribe dulu ya Hehehe Nah oke Baru Dak, jadi di sini kita bakalan ngebahas lagi tentang Poins Changer Okada ini Nah di video kali ini juga aku bakalan ngebahas minimal ada 3 tips supaya kalian itu menghindari dari kata error Jadi tonton video ini dan simak, denger baik-baik Nah di sini kita bakalan pake Google collab-nya versi Bang Freja Marshal Di sini kalian bisa cek aja ke YouTube sama Discord-nya Babang satu ini Dan di sini juga aku udah minta izin ke beliau dan ya di ACC Makasih buat Bang Freja Marshal Oke lanjut Nah di sini kita bakalan ngebahas di bagian shell 1, shell 2, sama shell 3 Oke mungkin di video kali ini aku gak bakalan ngebahas yang panjang banget Karena di video sebelumnya aku udah ngasih tau gimana cara makainya si Poins Changer Okada ini Tapi di video kali ini kita bakalan ulang satu kali lagi Nah di sini juga aku mau ngingetin buat kalian bahwa Poins Changer Okada ini masih belum bisa dipakai buat game ya Karena alasan yang paling utama itu masih belum ada virtual kabel buat nyambungin antara Poins Changer Okada sama ke gamenya atau ke aplikasi yang lainnya gitu Tapi kalau di PC itu emang ada tapi kalau versi HP itu gak ada cuy Nah seperti biasa di sini kita bakalan bahas terlebih dahulu yang bagian shell 1 Ya ibaratnya shell 1 ini seperti yang on pointnya gitu jadi main utamanya Oke di bagian shell 2 disini aku saranin kalian itu pakai yang Angel Rock daripada HR Gen atau Horizon Alasannya karena menurutku sendiri server Angel Rock itu lebih stabil daripada servernya Horizon Nah kedua server ini itu gunanya buat nyambungin kita ke server yang udah jadi nanti di Okada nya gitu cuy Nah lanjut untuk shell ketiga menurutku ini opsional banget ya Kalau misalkan kalian itu di Okada nanti gak bisa nambahin model AI atau model voice nya Kalian bisa pakai yang ketiga ini Tapi menurutku yang ketiga ini opsional banget dan menurutku kalau gak dipakai juga gak apa-apa gitu cuy Oke disini langsung aja kita pakai si Poins Changer nya Nah yang pertama-tama disini kalian bisa buat dulu akun Angel Rock atau HR Gen Nah ya aku saranin kalian pakai Angel Rock Nah disini jika kalian udah ngebuat akunya langsung aja disini kalian tinggal klik aja atau dapatkan kode di Angel Rock nya Nah disini kalian tinggal salin dan pastikan di google collab yang tadi Nah jika udah disini kalian tinggal pergi aja ke garis 3 di pojok kiri atas Disini kalian tinggal klik ke runtime dan jalankan semuanya Nah disini kalian tinggal tunggu aja 5 menit karena disini udah ditampilin juga Nah sambil nunggu si server Okada nya itu selesai Disini kalian bisa cari dulu model AI nya itu mau yang kayak mana Untuk linknya udah gue taruh di deskripsi jadi kalian bisa cek aja Nah disini aku juga punya saran buat kalian untuk memilih model AI nya Supaya kalian gak error gitu cuy Nah disini kalian bisa pilih dulu model AI nya mau yang mana Asalkan yang belakangnya itu ada RFC ya teman-teman kalau gak ada yang RFC itu otomatis gak bakal bisa digunakan nanti cuy Nah contohnya disini tuh aku bakal pakai model AI voice nya si Jetta Baruda Nah disini kalian tinggal pilih aja yang Jetta RFC ya teman-teman jangan yang lain pokoknya Pokoknya mau itu model voice si Kobo ataupun itu VTuber yang lainnya Kalian pilih aja yang RFC ya cuy yang belakangnya itu ada RFC Nah untuk cara ngedownload model voice AI nya disini kalian klik terlebih dahulu si model tersebut Nah jika udah disini kalian tinggal klik aja link yang ini Otomatis nanti si model AI nya bakal terdownload Nah karena Minyan sendiri udah ngedownload si model AI nya Langsung aja disini kita ekstra terlebih dahulu menggunakan aplikasi Jattiever Nah oke disini untuk model voice nya kalian tinggal ekstra aja disini Nah nanti bagian yang paya Jetta test PTA ini bakalan kita pakai untuk modelnya nanti Nah sebenernya kalian itu bisa lihat update-an terbaru dari si website Okada ini Nah kalian tinggal cek aja di GitHub resminya Eh bukan resmi sih tapi emang ada di GitHub Okada nya Nanti linknya aku bakalan kasih di deskripsi Nah contohnya disini Okada udah ngasih tau bahwa update-an terbaru nya itu dari 2 bulan yang lalu Oke karena servernya udah selesai langsung aja kita masuk ke server Okada nya Seperti biasa disini kita izinkan terlebih dahulu mikrofonnya dan disini kita juga klik start Oke untuk awal-awal disini kita bakalan masukin terlebih dahulu model voice yang udah kita download tadi Disini kalian bisa klik edit yang ini Nah disini juga kalian bisa ngedownload beberapa sample yang udah disiapin sama Okada nya Tapi disini langsung aja kita masukin model voice yang udah kita download tadi Nah lanjut disini kalian bisa klik yang bagian model dan disini kalian tinggal masukin aja file yang ada JTH test PTH nya tadi Pokoknya yang belakangnya PTH kalian masukin Oh iya untuk bagian format model voice nya kalian pilih aja yang RPC jangan yang lain Ya pokoknya kalau anda kepala batu ya jangan salahin kalau error ya Nah jika udah disini kalian tinggal klik aja upload dan tunggu aja prosesnya sampai selesai Nah jika udah nanti bagian model voice nya bakalan keluar sendiri Nah lanjut disini kalian bisa kembali terlebih dahulu atau kalian klik back Dan lanjut disini kalian bisa pilih lagi si model voice changer si JTH nya Nah oke jika udah disini untuk bagian settingannya kalian bisa ikutin seperti Minyan ini Oke untuk bagian Tunya seperti biasa kalau cowok ke cewek plus 12 kalau cewek ke cowok itu Minyan 12 Oke untuk bagian Tunya seperti biasa kalau cowok ke cewek plus 12 kalau cewek ke cowok itu Minyan 12 Oke jika udah disini langsung aja kita coba Nah oke barulah kurang lebih untuk hasil suaranya Nah kalau misalkan dari kalian itu pengen suaranya itu lebih lama keluarnya kalian bisa atur di bagian Chang nya jadi semakin Chang nya itu tinggi maka suaranya itu bakal lama keluarnya tapi sebaliknya kalau Chang nya itu lebih kecil maka suaranya itu bakalan cepat keluar gitu hasil outputnya Nah kalau misalkan kalian pengen nyetopin atau pengen berhenti si servernya kalian tinggal balik lagi ke garis 3 di pojok kiri atas Dan disini kalian tinggal klik runtime dan disini kalian scroll ke bawah dikit dan kalian klik putuskan semuanya Oke barulah mungkin saya gini dulu untuk konten kali ini Buat kalian yang mau nge-request di next konten tulis aja di kolom komentar di bawah Karena Minyan mau healing terbitakulu Oke see you tomorrow bye bye adios Salam Sunda Sub indo by broth3rmax